Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rekesan daripada kakauan sekalian Yaitu rakyat Malaysia selalu tak serius Hikmah banjir Dan ini daripada Nur Muhammad channel guys Dan yaps Biasanya kalau di Indonesia apabila ada banjir Pasti ada kejadian-kejadian lucu Kejadian-kejadian Yang istilahnya kabar istilahnya nih duka sedih gitu Tapi mereka malah dibuat hantai saja Dan macam tak ada apa-apa macam tuh Dan so saya sudah penasaran Gimana istilahnya kelakuan orang-orang Malaysia Ketika ada banjir Oke so kita tengok videonya guys Let's go Oke Jangan lupa di subscribe guys Ya Allah Budak-budak Jadi disini bisa dikatakan itu mereka udah Kayak Oke lah kita menghibur diri saja gitu kan Halo Kejangan lupa di subscribe Saya tertawa karena lucu saja gitu Ya Allah Inilah kelakuan-kelakuan orang Malaysia gitu kan Kalau di Indonesia itu banyak juga udah kayak gini guys Kayak dibuat ya kolam renang lah Nah inilah itu dan di Malaysia juga ternyata kayak gini ya Allah Penat dah penat Apa tuh Apa tuh Astaga Dia guna ini guys Apa namanya tuh Drijen 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 kalau kat sini ya Apa nama dia tuh Galon Astaga Ya Allah Pakcik Eh kat sini jernih tadi air dia tu Boleh macam ni ya Okay 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 Hoi sangat menyenangkan Menghibur diri guys Daripada penat Daripada stress kan Apa ni Apa ni Oh, I see that Ya Allah Ini macam-macam-macam lagi lombol nih Ya Allah Oh, ini kat mana ni? Oh, ini kat mana guys? Kenapa air dia jernih ya? Okay, ada kasu tu Biasa kasu Oh, taman bermain Masih je ada yang bermain guys Ya Allah Eh, tapi kenapa jernih sangat dah ni? Ya Allah Oh, kasihan ya Ya Allah Dih, matilah laptop tu Astagfirullahaladzim Ya Allah, kasihan Kan tak tahulah Kalau disitu ada lubang macam tu Eh, nak pergi mana ni? Ya Allah Masuk kereta guna air Masuk kereta guna Cuma air guna Okay Eh, eh, eh Ya Allah Dia cuci lah Ya Allah Ini belum-belum surut lagi Kalau dah surut nanti Baru Mereka ni boleh Untuk bersih-bersih semua Kalau macam ni Masih ada air kan Tak boleh Untuk bersih-bersih kan Saya yang takut adalah ketika macam ni Ketika air keruh macam ni Ada ula Ada buaya Eh, mengerikan sekali Azik Bola pantai kan Ya Allah Oh, dia malah Apa Cari air lah Buat main macam ni Ya Allah Ya Allah Tarikan terbaru diklang Masuk percuma guys Bagi-bagi sembako Bagi-bagi Maggie Oke Bagi-bagi sembako Oke X Tapi paling menyenangkan itu Ketika udah Kayak gini gitu kan Memang Budak-budak Yang senang mereka tu Lepas ya Selepas-selepas air tu Dah surut Tapi kalau tinggi Eh, kasihanlah budak-budak Dia tak boleh main juga kan Karena budak-budak tu Main je Ada Ada acara pun Kenduri macam ni Ya Allah Kenduri kawin guys Oke Disini kita baca Penutup penghujung tahun 2021 ini Ada suka Ada duka Yang suka bersyukur Yang duka Kita tetap bersyukur Dalam dugaan Apa sekalian pun Sekalipun Yang datang Pasti ada hikmahnya Jiran berteguh sapa Persahabatan baru terbina Berkongsi rezeki Tak kira bangsa Malah ada yang Berpeluang Beramal Dan bersedekah Betul-betul sekali guys Pasti ada hikmah yang besar Di balik semua ni Kita susah Ada lagi yang lebih susah Dilek saja Dan nikmati kehidupan ini Yap Betul Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Rakyat Malaysia selalu Tak serius Oke Hikmah banjir Dan memang ada suka Dan juga ada duka Yang penting kita bersyukur Kebara Allah SWT Di balik semua itu Di balik musibah Pasti ada hikmah yang besar Yang akan Allah SWT Bagi kepada kita Dan Allah SWT Di balik kesusahan Pasti ada kesenangan Jadi di balik banjir ni Pasti Allah akan bagi Yang lebih baik lagi Untuk kita semua Intinya kita kena bersyukur Kepada Allah Intinya kita kena Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga teman-teman suka Dan buat teman-teman Mangsa banjir ya Bersabar Insya Allah Pasti ada hikmah yang besar Di balik ini Dan pahala-pahala Yang sangat besar Dan juga istilahnya Dengan adanya musibah ini Pasti dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah SWT Karena Cobaan Ataupun ujian itu Tidak akan datang Kepada seseorang Melainkan dosanya Akan diampuni oleh Allah SWT Jadi bergembiralah Jangan sedih-sedih Insya Allah Allah akan ganti Yang lagi baik lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Yang kita benci Kita doakan Agar Allah SWT Berikan petunjuk Dan berikan hidayah Agar mereka juga Bisa bersama-sama kita Seperti itu Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax